Perang Kopi ini terjadi di Tanah Toraja pada tahun 1860-1898 Masehi. Ketika itu, di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Tanah Toraja, banyak terjadi perang saudara. Dalam perang tersebut, para bumi putra tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga telah menggunakan senjata api atau bedil. Senjata yang tersebar dan dipakai tersebut berasal dari Singapura dan ketika sampai di Tanah Toraja, diperoleh dengan cara pertukaran dengan kopi. Di Tanah Toraja, satu bedil harganya sama dengan empat pikul kuintal kopi. Masuknya senjata-senjata api tersebut ke Tanah Toraja dibawa oleh para pedagang Bugis Makassar. Adanya penggunaan senjata secara bebas di Tanah Toraja tersebut mengakibatkan timbulnya pengobrak abrikan tradisi masyarakat yang telah ada sebelumnya. Tradisi yang secara turun-temurun dipatuhi oleh masyarakat setempat dan merupakan aturan adat dari Aluksanda Saratu dan Aluksanda Pituna itu sudah mulai memudar. Bahkan adat istiadat tersebut dapat dikatakan sudah diinjak-injak oleh masyarakatnya sendiri. Ketika itu banyak pemuka dan penguasa adat yang melakukan perbuatan tercil. Dalam kondisi demikian, perdagangan kopi di Tanah Toraja juga semakin meningkat. Banyak para pedagang yang keluar masuk di berbagai daerah di Tanah Toraja untuk berdagang. Namun demikian, mulai timbul pula persoalan baru. Para pedagang tersebut ternyata masing-masing ingin menguasai perdagangan kopi yang ada di Tanah Toraja. Salah satu yang sangat berperan ketika itu yakni Said Ali Al-Shafi'i. Ia adalah seorang pengusaha kopi yang berasal dari Parepare dan masih merupakan keturunan bangsawan Bugis Makassar. Ia pernah berusaha untuk memusatkan perdagangan kopi dari daerah Durih dan Tanah Toraja ke Boneh atas bantuan Arung Boneh. Namun sejak meninggalnya Arung Boneh pada tahun 1845, terlebih adanya tekanan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap kerjaan Boneh yang semakin meningkat, maka Said Ali Al-Shafi'i terpaksa memindahkan usahanya dari daerah kerjaan Boneh ke Luwu. Pemindahan ini dilakukan atas bantuan Datu Luwu dan bekerja sama dengan Puan Napa Lamai yang berasal dari Parepare. Dengan kondisi Tanah Toraja yang kacau sejak penggunaan senjata api secara bebas oleh kalangan masyarakat tersebut, ternyata memudahkan bagi Said Ali Al-Shafi'i untuk menguasai jalur perdagangan kopi dari daerah Tanah Toraja. Keberhasilan Said Ali Al-Shafi'i menguasai perdagangan kopi di Tanah Toraja juga akibat adanya kerjasama dengan beberapa penguka atau pengasa adat di Tanah Toraja. Jadi dapat dibastikan bahwa pada tahun 1870, Said Ali Al-Shafi'i menguasai hampir seluruh jalur perdagangan kopi dari daerah Tanah Toraja sampai Luwu. Terjadinya perpindahan pusat perdagangan kopi dari Boneh ke Luwu dan penguasaan yang dilakukan oleh Said Ali Al-Shafi'i memaksa Adat Tuang Sidendreng melakukan kerjasama dengan penguasa tertinggi di Endrekang. Ia berusaha untuk mengatur siasat dan langkah yang dianggap strategis agar dapat pula mengambil bagian dari perdagangan tersebut. Untuk itu, Adat Tuang Sidendreng kemudian mengutus Latatu Cerewali sebagai pemimpin pasukan ke daerah Duri, Memasa, Mandar, dan Tanah Toraja. Untuk mengembangkan pengaruh kekuasaannya, salah satu cara yang ditempu ialah dengan jalan perkawinan dan pengislaman pada sebagian daerah yang dikuasainya. Selain itu, Adat Tuang Sidendreng dan penguasa tertinggi di Endrekang juga berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pimpinan tertinggi di Tanah Toraja. Para penguasa Tanah Toraja yang berhasil diajak kerjasama antara lain Puang Randanan di Mengkendek, Puang Batu di Sangalla, Puang Tarongko di Makale, Pongtiku di Pangalla. Mereka juga membawa beberapa putra bangsawan Tanah Toraja ke Sidendreng untuk belajar membaca menulis huruf Bugis Makassar dan juga tentang budayanya. Berbagai usaha yang dilakukan Adat Tuang Sidendreng tersebut dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya penguasaan jalur perdagangan kopi di Tanah Toraja oleh bangsawan Tanah Toraja. Pemuka masyarakat Tanah Toraja yang dapat menguasai beberapa daerah yang merupakan jalur perdagangan kopi tersebut seperti yang dilakukan oleh Pongtiku, ia berhasil mengalahkan dan menguasai daerah Barupu, Kura, Piongan, Dende, Kekalambe, dan Rantepawa. Jalur perdagangan tersebut kemudian berhasil ditutup. Selain itu, pasukan Puang Sangalla di bawah pimpinan Pong Tamoron dibantu oleh pasukan Sidendreng dan Endrekang juga berhasil menghadang dan membunuh sekelompok pasukan Luwu yang mengawal rombongan pembawa kopi dari Kalambe dan Rantepau ke Rantepua. Dengan beberapa kemenangan yang diperoleh tersebut, pada tahun 1885, penguasaan perdagangan kopi di Tanah Toraja dapat dikatakan telah dikuasai seluruhnya oleh orang-orang Sidendreng dan Endrekang. Karenanya, pada tahun 1895, Said Ali Al-Syafi'ih dengan bantuan Datu Luwu meminta bantuan kepada Arung Boneh. Setelah menyetujui pemberian bantuan tersebut, pada tahun 1897, Arung Boneh mengutus peta penggawai sebagai pemimpin pasukan untuk menyerang Tanah Toraja. Mereka melakukan kerjasama dengan Dandura dari Rantepua dan Pong Meramba di Rantepau. Dalam penyerbuan tersebut, pasukan Boneh pertama-tama menyerang Pong Tiku di Pangalak dan membakar rumah-rumah serta pekuburan-pekuburan yang ada di sana. Pong Tiku akhirnya terdesak sehingga jalur perdagangan kopi dari Barupu melalui kurak, piongan, dendek ke Kalambe dan Rantepau berhasil dibuka kembali dan dikuasai oleh pasukan Boneh. Dalam penyerangan dan penguasaan yang dilakukan di Tanah Toraja, peta penggawai melarang anggota pasukannya untuk melakukan perbuatan onar dan melanggar adat istiadat Tanah Toraja. Hal tersebut dilakukan sebab antara orang Boneh dengan orang Tanah Toraja pernah dilakukan sumpah setia sekitar akhir abad ke-17. Pada tahun 1897, peta penggawai kembali menyerang dan berhasil mengalahkan Enrekang. Setelah berhasil menaklukkan kedua daerah tersebut, mereka kemudian kembali ke Boneh dan memasukkan daerah Tanah Toraja sebagai bawahan kerajaan Boneh pada tahun 1898. Dengan terjadinya penguasaan kerajaan Boneh terhadap Tanah Toraja dan jalur perdagangan kopi yang ada di daerah tersebut tidaklah menyerutkan semangat pada petinggi adat di Tanah Toraja bersama dengan sekutunya untuk melakukan perlawanan. Salah satunya yang dilakukan oleh orang-orang lempo di bawah pimpinan sarapan. Mereka berhasil menyerang dan membunuh seluruh rombongan pemikul kopi Said Ali Al-Syafi'i yang dikawal oleh 12 orang pasukan Bugis dan seorang Arab pada tahun 1898. Kecuali seorang anak kandung Said Ali Al-Syafi'i dan seorang Bugis lainnya. Dengan berbagai perlawanan tersebut, akhirnya pada 1898, jalur perdagangan kopi dari Tanah Toraja kembali dikuasai oleh orang-orang Sidenreng dan Enrekang bersama para petinggi adat Tanah Toraja. Dan untuk memantapkan kedudukannya, mereka pun membangun pemukiman dan pasar yang baru yaitu Mebali dan Mengkendek di Tanah Toraja. Orang-orang Sidenreng masih banyak ditemukan di Tanah Toraja sampai pada saat pendudukan Hindia Belanda pada awal abad 20. Terima kasih telah menonton!